Camat Sekadau Hilir, Gustar Indarto berharap mulai tahun ini dan seterusnya upacara peringatan hut kemerdekaan Republik Indonesia di kecamatannya dapat terus dilaksanakan. Gustira juga mengimbau masyarakat yang merayakan hut kemerdekaan ini dengan menggelar berbagai perlombaan, hendaknya mengedepankan keselamatan dan kenyamanan, mengingat peristua runtuhnya salah satu jembatan di kecamatan Nangataman saat warga menggelar Lomba 17 Agustusan tahun lalu, Gustiar tak ingin peristiwa tersebut terulang kembali. Demikian juga yang diinginkan oleh Kapolsek Sekadau Hilir AKP Burhan Nurdin. Dirinya memperislahkan masyarakat yang ingin menggelar semarak pesta rakyat seperti Lomba-Lomba Permainan Rakyat, namun yang terpenting mesti mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan. Menurutnya, apalah arti ekspresi kegembiraan jika diakhiri dengan jatuhnya para korban? Masyarakat yang lagi sekitar desa itu untuk keamanan itu dituamakan. Jadi hal-hal yang misalnya kita anggap itu berbahaya, jangan dilaksanakan. Ketika nanti dilaksanakan, menurutkan korban yang lebih siapa. Nah diharapkan untuk pemainan rakyat, hiburan yang dilaksanakan itu minimal yang tidak berbahaya. Nah itu harapkan kita anggap ini mungkin dari saya, Ramad, Pak Pupu Pijang seperti itu. Dan juga kedua, karena ini adalah tahun politik, untuk memberiakan hari ulang tahun silakan dilaksanakan di semua desa untuk hiburan. Pemainan masyarakat, silakan mengisi hari kemerdekaan ini dengan pemainan yang positif, tidak menimbulkan korban, dan tentunya dilaksanakan dengan merasa gembira, sukacita, tidak menimbulkan bahaya. Diharapkan kepada panitia yang ada di wilayah atau di kejamatan, ataupun di desa-desa, tadi disampaikan Pak Jambat, mempertimbangkan aspek keselamatan. Aspek keselamatan. Kenapa tujuan kita ini baik, jangan sampai nanti menimbulkan kebijakan. Terus yang terakhir, kita laksanakan, kita meriahkan hari ulang tahun ini menuju Indonesia Emas. Selain upacara menaikan bendera merah putih pada pagi Sabtu 17 Agustus 2024, digelar juga upacara penurunannya pada sore harinya. Dari Kabupaten Sekadau, Musmusin memberi tekan.